Polisi memperlihatkan sebuah foto tersangka kasus pembunuhan Pegi Setiawan bersama saudaranya di salah satu media sebagai alat bukti. Kuasa hukum Pegi Setiawan menilai foto yang ditunjukkan itu tidak ada korelasinya dengan kasus. Kuasa hukum Pegi Setiawan menanggapi sebuah foto Pegi Setiawan yang diapit oleh dua perempuan sebagai bukti dalam kasus Vina. Sugianti mengatakan polisi terkesan memaksakan Pegi Setiawan sebagai tersangka dengan barang bukti foto Pegi yang diapit dua perempuan yang merupakan tante dari Pegi saat sesi foto diajatan keluarga yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kasus tersebut. Ya udah, kebetulan banget ya kalau dari pihak kepolisian itu memaksakan diri untuk P21 atau dikatakan bahwa bukti sudah lengkap. Itu kan hanya foto keluarga yang tidak ada hubungannya dengan, tidak ada korelasinya dengan pembunuhan Pina dan Eki. Itu foto Pegi di tahun 2015 berfoto dengan saudara-saudaranya atau dengan adik-adik ibunya. Itu tantenya Pegi. Mereka berfoto di hajatan atau nikahan adik ibunya Pegi. Itu foto keluarga, tidak ada korelasinya dengan pembunuhan. Kalaupun itu misalnya foto Pegi bersama orang lain pun, apa tujuannya? Kan ada korelasinya atau mau menggiling opini kalau Pegi itu banyak ceweknya, kemudian Pegi sakit hati, ditolak ceweknya, akhirnya terjadi pembunuhan. Sementara itu, tim kuasa hukum Pegi Setiawan disebut siap menghadapi pra-peradilan Pegi di pengadilan negeri Bandung yang akan digelar pada Senin 24 Juni mendatang. Kuasa hukum Pegi juga telah menyiapkan sejumlah alat bukti dan sejumlah saksi untuk membuktikan Pegi tidak bersalah dan tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Pina tahun 2016 lalu.